Oke guys, jadi ini kita di Baluang Kreukreta Ini bagian dari kota Berlin Kalau tuh mata tuh kayak gini Dan pertemuan mall juga Disini tuh orang-orangnya beragam Udah mulai dari orang-orang Afrika Timur Tengah Asia-nya dikit sih Orang Asia kebanyakan Orang Vietnam Cina mungkin dikit sih Ini trennya Kota ini tuh besar banget Luas Tapi Penduduknya tidak sebanyak Kota Jakarta Kita akan terus jalan So stay tune Oke guys Ini area block Shopping mall Sama stasiun Tuh Ada Primark disini Ini kalau orang Eropa pasti Belanjanya salah satunya di Primark Ada tikemix tadi Galeria Galeria Ini orang yang lagi duduk-duduk disini Ada juga shopping mall Gede banget Masya Allah Gede banget Keren-keren Nah kita lagi jalan-jalan Habis makan siang tadi Alhamdulillah kenyang Kalau makan-makanan Asia tuh Kayak happy aja gitu Oh td aku hari ini seperti ini Lumayan dingin 12 derajat Tapi gak terlalu anginnya Gak terlalu kenceng ya Jadi It's okay lah Disini tuh memang Sekali lagi banyak sekali Sepeda Jadi Kita kalau jalan tuh harus hati-hati banget guys Jangan sampai Ada Sepeda yang ngerempet kita Jadi bener-bener harus hati-hati banget Oke Stay tune Oke guys Kita langsung kembali ke Tempat Kumpulnya Kita menuju bis Ini Stasiun ya Dalamnya stasiun seperti ini Tadi aku beli atasan warna putih Soalnya di patung kelihatan bagus gitu Jadi Sayang aja kalau gak beli Ada toko bunga disana Tadam Wow Remnya Lumayan agak ngebut ya Ternyata Berlin itu Besar Kotanya Gak heran orang-orangnya tuh Kaku Dan Kemana-mana Cepet gitu Ini tuh ke Becahnya Orang Berlin nih Becah Patuk-tuk lah Pokoknya Di Jerman Sangat banyak yang seperti ini Bisa jadi alternatif Buat kalian jalan-jalan Dan gak mau capek jalan kaki Jangan lupa gun samcine Teng yard Teng Roth Tengah Dan Gajah mistake You You Kokoknya selamat menikmati 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 Tapi karena kita turis ya di sini ya Buat kalian yang udah tinggal di kota ini mungkin berbeda persepsi Anyway, kota ini tuh banyak sekali pembangunan-pembangunan baru ya Dan cukup ramai Dan orang-orangnya juga tidak seramah dengan kota-kota lain Kalau boleh dibandingkan ya Dan ini video di hari berikutnya Aku lagi sarapan Jadi aku bakal random aja ya campur-campur videonya Sampai kita lanjut ke satu ini Stay tuned Good morning everyone Welcome back to my youtube channel Bersama aku Mutiara Merenita Selamat pagi Dari Berlin, negara Jerman Ya, hari ini kita check out dari Jerman Kita mau menuju ke negara lain Kemana penasaran yang pasti tadi kita udah sarapan pagi Dan ini situasi kamar kita ya Kalau kalian mau lihat lebih detail Suami aku masih beres-beres ya Dan kamarnya ini tuh super cool banget Detailnya tuh bener-bener kayak anak muda banget gitu Jadi kayak bener-bener tuh Apaan lagi coba Pokoknya ini bener-bener cool banget Ukuran kamarnya juga sangat cukup ya buat kita Dan ya seperti inilah Tadaaa O.T.D. aku hari ini Situasi di luar Sepertinya Oke-oke aja ya Dan di luar katanya dingin Jadi jangan heran Kalau kita selalu pakai heater Hitek ya Penghangat untuk daleman kita Dan ya Kita udah muter-muter Berlin kemarin Itu apartemen sepertinya ya Dan yang pasti Mudah-mudahan Perjalanan kita menuju negara lain Lancar So Stay tuned everyone Ini aku udah beres Udah kelar Dan ya Sampai aku lanjut lagi Karena kita belum sampai di kota atau negara yang kita tuju Jadi akhirnya kita Mampir ke toilet sekaligus Beli cemilan di supermarket Ya minimarket lah ya Seperti Alfa Indomart Seperti itulah Dan ini harga-harga dari air mineral 3 euro 49 cent 4 euro 49 cent Pokoknya Ini harga-harganya yang sangat variasi Dan kalian bisa compare atau Kalikan aja 1 rupiah Berapa euro sih sekarang Biasanya sih 18 ribu ya Ada tisu Namanya juga minimarket ya Dan ada coffee juga Ada ice cream Walls tuh 6 euro 9 euro 49 cent 3 euro 49 cent Ada yang 8 euro Jadi kalian bisa Kalikan sendiri aja Dan Seperti hal yang minimarket juga Ini cukup lengkap ya Ada Majalah juga Ada Minuman juga Ada Chips-chips gitu ya Tuh Snack-snack yang Menggoda banget Kentang goreng-kentang goreng Dalam kemasan Ada cheetos Wow Berapa cheetos 9 euro 99 cent Yang kemasan Medium large ya Dan ini minuman-minuman Yang beralkohol Di dalam Chiller Dan harganya Ada yang 6 euro Ada yang 5 euro Ada yang 4 euro Tergantung besar kecilnya ya Lanjut lagi Perkacangan 10 euro Kacang Macadamia Ada pistachio Banyak lah Dan Yang cemilan-cemilan ini Biasanya Kalau kalian suka Ngemil Pasti Sangat amat Mau beli ya Coklat Mini croissant Ada 13 euro Ini Perjusan ya Ada Juice apple Orange Ada Macem-macem Pokoknya 4 euro Dalam botol Dalam kemasan Yang plastik Ataupun Kemasan yang beling Gitu ya Dan Aku disini sih Nggak Begitu banyak Belanja Paling Coklat aja sih Nah ini Susu coklat Yang dingin Dan Itu suami aku Ini Cookies-cookies 6 euro 89 cent Kacamata 34 euro Ada yang 45 euro Ada yang 20-an euro Gitu Dan ini Sandwich-sandwich Yang Secepat saji Perogi Ini Dumplingnya Orang Polandia Jadi kita ini Hampir mau dekat-dekat Negara Polandia Perogi Cukup terkenal Jadi Dumpling bukan hanya Dimiliki oleh Negara Asia Negara-negara Di Asia Timur Ada sandwich Ada pizza Tuh Harganya 19 euro Ada burger Terus Apa lagi ya Oh Mentos-mentos Yang permen-permen Yang mini-mini-mini M&M Mentos 5 euro 99 cent Cucok banget deh Pokoknya Kalian Kalau yang suka Ngemil Pasti Pengen langsung Ngeborong Oke deh Stay tuned Dan mau ke toilet itu Kita harus bayar ya guys Jadi gak gratis Nah sepanjang perjalanan Kita disuguhkan Dengan pemandangan Canola oil Minyak canola Yang dimana Ini tanamannya Jadi cakep banget Masya Allah Subhanallah Keren deh pokoknya Oke Video ini akan berlanjut Di video berikutnya So Jangan lupa Like, share, komen, subscribe Stay tuned guys Thank you so much Jangan lupa like, share, komen, subscribe Jangan lupa like, share, komen, subscribe